Lebih lengkap terkait kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang, kita tanyakan langsung pada Karopen Mas Humas Polri, Berikjian Ahmad Ramadan. Selamat sore, Pak Ramadan. Selamat sore, Mas Ibrahim. Baik, Pak Ramadan, sebetulnya apa pertimbangan penyidik menaikkan kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang ini jadi penyidikan naik? Sejak diterimanya peran polisi, oleh Baris Kim Polri, suara Anda masuk, Pak Ramadan, silahkan lanjutkan. Sejarah LP yang dibuat dan diterima tanggal 23 Juni, maka tentu Polri merespon cepat pengkasus itu. Penyidik telah melakukan pemiksaan terhadap 4 saksi, kemudian saksi ahli juga, dan 1 pelapor. Jadi semuanya ada 10, 10 saksi yang diperiksa. Kemudian juga kita telah mempelajari dengan teliti, rekaman, kemudian juga tangkapan layar yang merupakan alat bukti yang dimiliki oleh penyidik. Nah kemudian kemarin tanggal 3 Juli, kita juga tahu bahwa Saudara Pegi telah dipanggil dan memenuhi undangan untuk dimintai keterangan. Untuk dimintai keterangan selama 8-9 jam yang bersangkutan dimintai keterangan oleh penyidik, kemudian ditanya dengan 26 pertanyaan ya. Semuanya terkait dengan mulai dari sejarah, kemudian masalah yayasan, juga tentu masalah rekaman tersebut ya intinya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik melakukan gelar perkara. Hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa di dalam kasus ini penyidik meyakini adanya tidak pidana. Itu yang disampaikan kemarin pada sador stop oleh Direktur Tidak Pidana Umum Baris Kim Polri, Pak Johan Dhani. Pak Ramadhan, unsur pidana apa yang disimpulkan, yang ditemukan oleh penyidik? Kita menyimpulkan adanya unsur tidak pidana. Diduga adanya pelanggaran dengan pasal 156A, itu masih diduga ya. Tentu prinsip kehati-hatian dan prinsip ketelitian itu tidak boleh diabaikan. Seperti disampaikan Pak Direktur Tidum, bahwa kita mulai hari ini melakukan langkah-langkah penyidikan. Tentu kita semakin melengkapi bukti-bukti yang kuat ya. Bukti-bukti yang kuat untuk menyatakan adanya tidak pidana tadi. Sudah ada bukti, ada unsur dugaan unsur pidana juga di sana. Jadi ini bukti yang ada saat ini sebenarnya sudah kuat ya. Ketika sudah yakin naik ke penyidikan, buktinya sudah kuat. Berarti bukti yang sudah dikantongi polisi, Pak Ramadhan ya? Ya, penyidik meyakini adanya tidak pidana di dalam kasus ini. Soal penistahan agama ya, Pak Ramadhan? Ya, betul. Seperti di LP, dugaan terkait dengan penistahan agama. Sekali lagi, kita masih dalami. Tentu untuk memperkuat adanya bukti tersebut. Ini soal naik ke penyidikan sudah disampaikan juga ke Panji Gumilang. Karena kan kemarin ketika ada bukti soal video juga dikonfrontasi langsung ke Panji Gumilang, Pak Ramadhan ya? Ya, betul. Jadi, Saudara PK mengakui terkait dengan rekaman, terkait dengan tangkapan layar, rekaman video, bahwa video itu rekaman tersebut adalah yang bersangkutan dan juga isi dari apa yang disampaikan itu. Nah, tentu setelah dilakukan itu, dilakukan gelar perkara oleh penyidik dan tim, dikaitkan dengan keterangan-keterangan saksi, keterangan-keterangan ahli. Akhirnya penyidik meyakini bahwa dalam kasus ini ada tidak pidana. Kenapa? Apakah belum ada penetapan tersangka, Pak Ramadhan, sampai sejauh ini? Ya, sampai sejauh ini penyidik belum. Kita bersabar saja, sekali lagi prinsip ketelitian dan kehati-hatian tidak boleh diabaikan. Nanti kita tunggu pelaksanaan. Tapi walaupun tadi yang Anda sampaikan kan Panji Gumilang mengakui, membenarkan video, penyidik juga melihat ada unsur pidana. Nah, jadi apalagi sebetulnya ingin dilengkapi tadi. Apakah ada yang kurang dalam progres ini, Pak Ramadhan? Kita melengkapi dulu. Jadi ada yang perlu kita lengkapi, ya. Padahal kita harus memperkuat, ya. Sekali lagi, ini masalah prinsip, ya. Keteritian dan kehati-hatian, ya. Tetapi, diakini tetap adanya dugaan ternyata bidana. Ini kan baru dinyatakan, dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya, hari ini adalah hari pertama upaya penyidikan dilakukan. Pak Ramadhan kan kemarin yang digali juga soal bagaimana pendirian yasan, riwayat. Apakah penyidik menemukan juga ada dugaan kejanggalan aliran dana di Azaitun, Pak Ramadhan? Kalau saat ini, fokus yang dilakukan oleh penyidik Direktur Tindak Bidana Umum Baris Kimpolri adalah fokus dugaan penistana agama. Tentu, seperti saya katakan tadi, kita dalami, tentu barangkali ada pengembangan-pengembangan lain. Apakah ada tindak pidana selain dugaan yang disampaikan tadi, ya, penyidik setan agama? Ini terus kita dalami lagi, Mas. Namun tadi yang Anda sampaikan, penetapan tersangka belum dilakukan, ya. Masih menunggu melengkapi alat bukti. Siapa lagi nanti, Pak Ramadhan, yang akan diperiksa ke depan? Selain dari 10 saksi yang sudah diperiksa, Pak Ramadhan. Ya, nanti kita lihat dari hasil pengembangan, ya. Ketika sudah adanya tersangka, tentu kita akan lakukan pemeriksaan, ya. Kalau dalam tahap penyelidikan, sifatnya kita adalah mengundang untuk meminta keterangan. Tapi kalau sudah nanti kita lakukan pemanggilan, maka pemanggilan itu sifatnya adalah pemanggilan untuk pemeriksaan, ya. Terhadap saksi-saksi dalam rangka penyidikan. Tentu kita lebih kepada upaya-upaya yang lain, ya. Untuk melengkapi. Apakah nanti dari Baris Krim juga akan langsung ke Indra Mayu untuk melihat apa yang ada di Azaitun? Atau bagaimana untuk melengkapi alat bukti ini, Pak Ramadhan? Kita lihat nanti dari langkah yang dilakukan, ya. Saya belum bisa mendahului apa yang dilakukan penyidik, ya. Nanti bila sudah ada info dari penyidik, tentu akan kami sampaikan kepada Mas Ibrahim. Baik. Pak Ramadhan, Karopen Mas Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, terima kasih telah menyampaikan informasi terkini soal progres proses hukum yang tengah berjalan terkait dengan kesudukan penistaan agama yang menjerat Panji Gumilang. Terima kasih, Pak Ramadhan. Terima kasih.